Intro Baik lagi di ngicip ngobrol sambil icip-icip Mas sama Andi Tunia pemirsa ya Dan sekarang Andi tuh gak sendirian Karena ini di depan Andi Tunia adalah salah satu makanan Cemenan kekinian lagi nih yang tadi masuk list gitu kan ya Ini makaroni-makaronian nih Ini ada mas Teguh Wibowo nih Ini dari makaroni bledek Bener Apa kabar mas? Alhamdulillah sehat luar biasa Alhamdulillah sehat luar biasa ya Ini makaroni bledek ini apa nih? Ini camilan pedas untuk pelajar Camilan pedas untuk pelajar? Wah berarti aku gak boleh nih ya Ada yang level kuli juga Oh level kuli Ini yang paling pedas, ekstrim Ekstrim, oke Ini jadi ada berapa tingkatan level nih? Ada 6 total Ada 6 total Pelajar TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa Dan paling terakhir kuli Kuli Kayaknya yang kita itu yang kuli deh ya Kayak kudu bakoh banget gitu kan ya Tapi sebenarnya makaroni yang kayak gini-gini ini enak kalau pakai nasi juga loh Jadi makan pakai nasi hangat sama makaroni itu Oh iya mie instan rebus Oh aku masih punya setok di dalam nemariku gitu kan ya Lumayan nih ya Jadi ini udah berapa lama nih mas? Ini dari tahun 2019 Dari tahun 2019 Oke Pertama kemasan itu plastik biasa Oke yang plastik biasa yang poch gitu apa yang Yang biasa yang bening Yang bening oh PP, plastik PP namanya Oke Itu terus sekarang jadi kayak begini ya Nah ini sebelum kita ngobrolin tentang makaroni bledek Nih kita lihat dulu nih produk-produknya Langsung aja check this out Nah ini ya Ini adalah Jadi memang ada cuma ada satu rasa ya Pedas gitu aja ya Iya Cuma ada pedas gitu Ini kira-kira berapa gram nih? Ini 100 gram Di kemasnya ada 100 gram 100 gram ya Oke next ada apa lagi nih? Mana nih? Oke lanjut Oh ini ya kalau keluar Kalau isinya begini ya Iya dalamnya Seperti itu Oke dalamnya kayak gini Jadi makaroninya ini tipikalnya makaroni bantet ya? Ya bener Makaroni bantet tipikalnya Duh tuh Kebayang gak sih Kreknya kayak gimana? Kriuk gitu kan ya Tuh jadi ini Satu poch kayak gini 100 gram harganya 15 ribu ya 15 ribu ya Oke Ini Ini bisa di order Dimana aja nih? Ini bisa di order Di tembalang Atau bisa via WA Via WA juga bisa Jadi ini Ada online nya juga gak sih mas? Ada Untuk IG bisa Itu ada Diskon Gratis ongkir Minimal pembelian 3 piece Sepuluh Jawa Sepuluh Jawa? Oke itu ya Dan ini sudah ada PIRT nya loh guys Aku baru lihat nih Nih dia sudah ada PIRT nya Aku kok jadi kayak cosplay jadi ini ya Ini ada orin-orin nya gini Ada kuning-kuning ya Nih Dia ada PIRT di bawah sini nih Sebelah sini Nah nih Ya tipis banget Ya kelihatan Nih disini ada PIRT nya Jadi kalau nanti pemirsa beli Pemirsa bisa lihat ada PIRT nya Terus ini 100 gram Terus ada tingkatannya Ini ada TK, SD, SMP, SMA Terus mahasiswa Mahasiswa terus habis itu Kuli Kuli Gitu kan ya Itu jadi pedesnya bermacam-macam Begitu Sesuai kemampuan Sesuai kemampuan Dan harganya gak ada bedanya ya Antara yang Gak ada Antara yang TK ataupun yang kuli Jadi semua sama Ini udah ada reseller nya belum sih mas? Ada reseller ada Sudah ada reseller nya ya Ini gak pedes gak asik Ini tau pemirsa Biasanya kan kalau yang poch-poch kayak gini kan Wah disini mesti paling separuh nih Ini segini nih Hampir penuh Nih Jadi dan dia padet nih Nih Buka ya Coba bukanya TK dulu ya Nanti kita bandingkan warnanya TK Sama warnanya Yang guli ya Kita coba buka nih Nih kita buka Yang TK dulu nih Yang paling Rendah Pedisnya Apa gak pedis Mala kalau yang ini Pedis dikit Oh pedis dikit Oh Jadi kemasannya tuh pemirsa Dia ada Selain kayak begini nih Nah Selain ada yang Di dalamnya ada aluminium Ini pasti dia akan lebih Lebih tahan lama Terus dia juga Masih ada Kemasan plastiknya Gini Jadi dia lebih higienis lagi loh ini ya Mari kita coba Bandingkan dulu deh Ini langsung kita buka aja Biar bisa keliatan Yang guli Yang guli Oh ini yang mahasiswa Ini guli guli Ini yang guli ya Ini pemirsa ya Ini yang guli Kita buka juga Kita lihat Apakah warnanya bedanya jauh Wow Tuh Nih Ini pemirsa Sekilas sih gak terlalu keliatan Tapi kalau aku melihatnya langsung Di depan ini Bubuk-bubuk cabenya nih Yang ini lebih terlihat Lebih merah gitu loh Lebih banyak Dibandingkan yang ini Ini adalah yang guli Ini yang TK Kita coba Coba yang mana dulu Yang TK dulu ya TK dulu Hah TK dulu Hah Taruh piring Kirain coba piringnya Ini kalau gak di TV Udah gigit nih Ternyata di TV ya Jadi kita harus membukanya Dengan sopan Tapi ini Dari 2019 Kok kepikiran waktu itu Bikin makaroni-makaronian begini Itu Awal mulanya Cerita Boleh cerita Boleh dong Kenapa gak boleh cerita Itu awal mula Makaroni Bledek itu Sebelum menikah Saya nikah itu 2019 Udah Lulus kuliah Udah tidak Apa Ada kegiatan Mau kerja Ikut Perusahaan Itu udah bosan Udah bosan Dan Tidak Mau disuruh-suruh Atau Gak fashion gitu ya Gak fashionnya Untuk kerja di perusahaan Gitu ya Gitu ya Terus Ada Dulu Belum produksi sendiri Oke Itu Kulaan Atau menjadi reseller Di Makaroni Yang lain Saya Waktu itu Pakai sistem Titip jual Oke Saya titipkan di outlet Kampus Gitu Ada Kamus-kampus di Semarang Gitu Akhirnya Yang dari Ambil makroni orang itu Rame Kenapa Gak kepikiran Bikin sendiri Sore hari Waktu keluar Hujan Itu Belum terpikir ide Untuk bikin Terus Nama Terpikir Namanya apa Belum ada Hujan Terus Bledek gitu ya Bisa Jadi itu ya Gara-gara Lagi Keluar Pikiran pengen bikin usaha Eh kok hujan Terus Beledek gitu kan Jadilah makaroni beledek ini Makaroni beledek yang pedas Pedas nih Gak pedas Gak asik nih Jadi ini Kalau misalnya aku jejerin nih pemirsa Ini yang Sebelah sini Ini yang TK Ini yang kuli Kelihatan gak ya Warnanya Lebih merah yang sebelah sini kan ya Nih Jadi ini lebih banyak Pedasnya Ibaratnya ya Kita cobain dulu ya Bismillah Aku tuh suka banget Makaroni-makaroni beginian nih Cuman kalau aku kebanyakan Aku Kita cobain yang Biasa yang kecil-kecil Yang anak-anak TK Bismillahirrahmanirrahim Yang TK tuh cenderung Cuman Asin-asin Tapi Ada sedikit pedasnya Tapi dikit banget Ini masih bisa lah Kalau yang gak doyan pedas tuh Masih bisa nyoba Dan ini asinnya enak Pemirsa Kalau pemirsa doyan banget sama asin Pasti akan jatuh cinta Dan ini Kalau cocok banget Kalau dipakein Sama taburan emi Taburan nasi Enak Ini aku coba yang Level kuli ya Bismillah Langsung berasa Wow Aduh Nempel rambutku Lebih ke Gini Aku abis nyoba yang TK kan Yang TK kan cuman asin-asin Gitu aja Wah aku coba yang kuli Langsung Jumplang Jumplang gitu loh Dan pedasnya itu nyegra Tapi nyegra yang Bukan nyegra yang Bikin sakit gitu loh Tapi Pedas yang nagih Yang terus-terus-terus Enak gitu loh Enak sih Dan makaroninya Walaupun dia yang Tipikal yang Bantuk kayak gini Dia masih enak Dimakan Jadi masih Lanjinya itu Masih bener-bener Enak Aku suka tipikal yang Seperti ini Ini aku bawa Tanya-tanya nanti Mau jadi seller Dimana Dan lain-lain Tapi ada yang mau lewat dulu Jadi jangan kemana-mana Tabding icip Ngobrol sambil Icip-icip